Bagaimana sebenarnya hakikat salafi apakah karena keilmuan dan bohirnya seseorang Orang tersebut tidak dikatakan salafi karena banyak saya dapati dari saudari saya berkata Saya menuju salafi, saya setengah salafi, saya belum terlalu salah lain-lain lainnya Jadi ada yang salafinya 10%, ada yang 20%, ada yang 1.4 salafi, jadi ya Jadi jawabannya salafi itu bukan beras yang bisa ditimbang-timbang Bukan air yang bisa ditakar-takar Salafi itu adalah hadikatnya adalah hukum dari Allah SWT tentang baik tidaknya agama seseorang Salafi kan cuma istilah, artinya salafi itu orang yang mengikuti nabi dan para sahabatnya Mau diistilahkan itu salafi atau ahlu sunnah atau orang muslim yang sempurna imannya atau istilah apa Kalau kita menilai kaum muslimin secara dohir, ada orang yang dia sudah sungguh-sungguh mempelajari Kita katakan insya Allah dia adalah seorang salafi Ada kekurangannya maka kita katakan mungkin dia belum faham, mungkin dia belum sampai atau kalau kita nasihatnya dia akan berubah Jadi demikian kita diperintahkan untuk hanya menghukumi gohir manusia Rasulullah SAW bersabda Aku tidak diperintahkan untuk memecah hati manusia dan mempelah perut mereka untuk tahu hatinya Jadi kita menghukumi dengan dohirnya Maka semoga kita harapkan semoga kaum muslimin yang masih diatas fitrah yang selalu mengutamakan tawheed Dan mencintai sunnah Nabi SAW Kita katakan semoga mereka semua menjadi ahlu sunnah wal jamaah dan salafi yang sebenarnya Yang mereka dengan itu diselamatkan oleh Allah SWT dari adamnya Terima kasih